Halo sahabat pemismonya, berjumpa lagi dengan kami channel TKI Taiwan Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membeli pulsa yaitu melalui 7-Eleven Kalau mungkin sebelumnya dari teman-teman semuanya membeli pulsa yaitu melalui warung hidung Atau tempat lainnya, jadi kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membeli pulsa cara mandiri melalui 7-Eleven Karena saya yakin di tempat sekitar teman-teman bekerja pasti ada yang namanya 7-Eleven Jadi kita tidak bingung lagi untuk membeli pulsa internet apabila sewaktu-waktu pulsa kita habis Karena kalau pulsa kita habis mungkin kita akan galau, itu galaunya atau sakitnya itu disini Itu disini karena tidak bisa chatting-an atau menggunakan media sosial Pada umumnya itu berubah Facebook, online dan lain sebagainya Disini tugas teman-teman semuanya cuma ditonton video ini dari awal sampai habis Agar teman-teman semuanya bisa membeli pulsa secara mandiri melalui 7-Eleven Tidak perlu bantuan orang lain lagi atau tidak usah pergi ke warung hidung Dan tidak usah panjang lebar lagi bagaimana cara membeli pulsa nya dan bagaimana langkah-langkahnya Langsung saja kita menuju mesin iPhone yang ada di 7-Eleven Langsung saja, check it out Eh, tunggu sebentar, sebelum saya pergi ke mesin iPhone yang ada di 7-Eleven Saya ingatkan kepada sahabat ini semuanya khususnya di Taiwan Kalau suka dengan video kami channel TKI Taiwan Teman-teman bisa like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman semuanya Agar tahu bagaimana cara membeli pulsa internet di 7-Eleven tidak usah pergi ke warung india atau tempat lainnya Oke, check it out Langsung saja teman-teman menuju yaitu mesin iPhone yang ada di 7-Eleven Ini dia iPhone, ada tulisannya Lalu teman-teman langsung saja klik yang ada lambang dolarnya yaitu yes dollar Nah, disini karena semua hurufnya sungguhokong Teman-teman langsung ingat-ingat saja yaitu hitung dari atas yaitu 1 dan 2 yaitu di bawah sini Lalu disini teman-teman pakai pulsa apa? Disini ada Ibu, OK Dan Junghwa dan lain sebagainya Mungkin operator lain Dan karena saya pakai Junghwa Jadi saya langsung klik saja Junghwa Yang ada di pojok ini Nah, setelah itu lagi-lagi disukukan dengan huruf sungguhokong Jadi kita klik saja yang gini Yang tulisan sedikit ini Klik Nah, setelah itu disini yaitu Disamping kanan ini yaitu Junghwa Telepon Buat telepon yang disini adalah Junghwa Internet Karena kita beli internet Langsung klik yang kanan Nah, disini teman-teman langsung saja klik Yaitu yang di bagian bawah sini yang kanan Langsung klik saja Untuk melanjutkan transaksinya Oke, loading sebentar Nah, disini kita langsung menuju yaitu internet Yaitu internet ini terbagi dari ada pilihannya Kita ada yang 180 NT 1 GB, 5 GB Bahkan ada yang 8 GB Itu harganya yaitu 1000 NT Jadi, terserah teman-teman mau beli yang mana Nah, jadi kita tinggal naikkan, turunkan Kalau saya pakai yang biasa harian yaitu 1 GB Jadi, langsung saja klik yang 1 GB Ini dia Klik Nah, setelah itu lanjutkan dengan panah yang di bawah ini Tombol kanan Klik langsung Nah, setelah itu untuk melanjutkan lagi klik yang tombol merah ini Langsung saja klik Nah, tunggu loading sebentar lagi Nah, otomatis resit yaitu keluar di bawah ini Setelah itu kita langsung bawa yaitu ke kasir Untuk melakukan transaksi pembayarannya Nanti di kasir kita diberi yaitu 1 lembar Yaitu berupa kode pin Tinggal kita masukkan ke operator telepon yang kita gunakan Langsung saja kita bawa ke kasir untuk melakukan pembayarannya Dan pihak kasir memberikan kode seperti ini Yang saya bunterin merah ini Jadi, kita tinggal masukkan pulsa internetnya Seperti biasa kita melakukan Pengisian pulsa internet Laktu kita beli di warung Indo Jadi, mudahkan caranya Teman-teman langsung saja mencobanya sendiri Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya